Rekomendasi senapan angin efek di harga 3 jutaan dan pasti bisa COD di seluruh Indonesia tanpa DP juga Di sini ada 2 harga, ada harga full set dan juga ada harga setnya Juga banyak kalau kalian penasaran dengan senapan anginnya dan pastinya jangan lupa di subscribe juga Terima kasih telah menonton Halo sobat-sobat yang di rumah, bagaimana kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu di akansinya dan juga dipanjangkan umurnya juga Oke, untuk kali ini saya akan merekomendasikan 3 senapan angin efek di harga 3 jutaan Untuk kalian kalau penasaran dengan senapan anginnya, tonton video sampai habis dan jangan lupa di subscribe juga Oke, kita mulai untuk merekomendasikan 3 senapan angin yang ada di bagian depan saya Di sini sudah ada 3 senapan angin efek, yaitu ada senapan angin efek malabar Ada juga senapan angin efek yumaja dan juga ada senapan angin efek bocap desa Juga kita sebahis ke senapan angin yang pertama dulu, senapan angin efek malabar Kita bahas untuk spek-spek senapan angin efek malabar Kita bahas dari bagian depannya sampai ke bagian ujungnya belakang atau ke bagian ujungnya popor Kita bahas ke bagian depannya terlebih dahulu, untuk di bagian depannya sini sudah ada bagian larasnya juga Untuk bagian larasnya ini sudah menggunakan laras pilihan yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga Untuk serombongnya itu or diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya itu alurnya 12, or diameternya 14 Untuk di bagian ujung laras juga ada bagian penutup larasnya juga Untuk bagian penutup laras sebagai variasi sabbat, kalian gantinya menggunakan peradam juga untuk bagian penutup larasnya Dan juga di bagian bawahnya laras, di bagian bawahnya laras juga ada bagian tabungnya juga untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung venom 500 cc bukan menggunakan tabung gasam tapi disini menggunakan tabung venom 500 cc dan untuk diantara tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga yang sebagian memperkuat atau memperikat antara tabung sehingga tidak mudah yang saat kalian gunakan untuk berhuru, intinya akan ada bagian satu cincin laras diantara tabung di bagian sebelahnya untuk bagian letak satu cincin larasnya dan juga di bagian belakangnya tabung, di bagian belakangnya tabung, di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi untuk pengisiannya menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, bisa diganti dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya, intinya mudah banget kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, bisa diganti dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya kita berhasil ke bagian tangan-tangannya kita berhasil ke bagian sebelahnya sini untuk di bagian tangan-tangannya sudah ada bagian chambernya juga untuk bagian chambernya sini menggunakan chamber 2 seri 6 semi-sensi, bukan menggunakan chamber saya itu, tapi masih menggunakan chamber 2 seri 6 yaitu masih semi-sensi bukan yang full CNC dan di bagian asamber di bagian sini juga ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya dan juga dia sempat di bagian sebentar untuk bagian letik teleskopnya dan di bagian tangan-tangannya chamber juga ada bagian pengisian pluruhnya juga untuk bagian pengisian pluruhnya ada 2 ada magazijn dan juga ada single jutnya juga, ini mudah banget untuk diatur dengan sesuai dengan serangan karena ada 2 pengisian Alexandar magazine dan juga ada single jutnya untuk bagian pengisian pluruhnya juga Dan disambingnya Rどもt dialog di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga Untuk bagian tarikannya sudah menggunakan bagian tarikan server atau bagian tarikan yang modern Bukan lagi menggunakan tarikan delices tapi sudah menggunakan tarikan yang modern Sehingga lebih mudah banget dan pasti akan menangis banget saat kalian gunakan untuk berberkas Sudah menggunakan bagian tarikan server atau tarikan yang modern Dan juga di bagian belakangnya Rどもt dialog di bagian belakang disini juga ada bagian setelan powernya juga Untuk bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri Untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game untuk belum satu small game itu Untuk yang buruan kecil Jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian Setelan powernya Dan juga di bagian bawahnya senapan angin Di bagian sini juga ada bagian Triggernya juga Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger mask Bukan lagi menggunakan trigger mask Karena senapan angin itu ada 2 trigger Ada trigger mask dan juga ada Trigger mask Tapi kalau senapan angin FF Malabak ini Sudah menggunakan trigger mask atau bagian trigger yang modern Untuk bagian popernya Untuk bagian popernya ini menggunakan poper tombol Atau menggunakan poper kayu yang terbuat dari bahan kayu mauni Sehinggalah pihak dan pasnya tidak mudah patah juga Dan di bagian sebelah sini sudah ada Bagian variasi atau bagian pegangan tangan Juga di bagian sini untuk bagian Variasinya atau bagian pegangan tangannya Dan untuk di bagian Atasnya popernya di bagian sini Juga ada bagian selan pipi yang Pastinya bisa dinakunkan untuk sesuai Dengan selera kalian Dan juga di bagian belakangnya poper Juga ada bagian sandan bau yang terbuat dari karet muntah Sehingga lebih nyaman Dan pastinya ampuh banget Saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian Tadi itu spek-spek senapan angin Predator Malabar ini Sekarang kita masuk ke harga senapan angin Malabar ini Itu harga senapan angin Malabar Harganya juga murah banget Harganya itu pasti murah banget Di harga Rp3.400.000 Sudah ada 7 bonus kelengkapannya Ada tas sali sandang Gangan puluh-puluh tas magazin Dan juga ada STKS-nya juga Untuk harga full set di harga Rp4.100.000 Sudah ada 7 bonus kelengkapan Dan juga ada 3 bonus lainnya Ada pompa mimis Dan juga ada teleskapnya juga Dan pastinya harga free angkir di seluruh Indonesia Kecuali 3 wilayah Ada Papua, Maluku dan juga ada NTT Yang kalau kalian suka dengan senapan angin Efek malabar ini Hubungi saja nomor yang ada di bagian bawahnya Sini saja Kita masuk ke senapan angin yang kedua Untuk senapan angin ini Dua adalah senapan angin efek yu maja Untuk kita bahas Spek-spek senapan angin efek yu maja ini Dari bagian larasnya terlebih dahulu Untuk bagian larasnya ini Menggunakan laras yu maja Yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya Ada bagian 12 serombong Untuk senapan angin ini Diameternya 22 Untuk panjang larasnya 60 cm Alurnya alur 12 Diameternya 14 Dan juga di bagian laras Di bagian sini juga ada Bagian penutup larasnya juga Untuk bagian penutup laras Sebagai variasi Tapi biasanya itu kalian gantinya Menggunakan peradam juga Untuk bagian penutup larasnya Dan untuk bagian tabungnya Untuk bagian tabung juga disini Menggunakan tabung fair nomor 5 Saya bukan menggunakan tabung kesem Tapi disini menggunakan Tabung fair nomor 500 cc Dan juga di antara sabung Di bagian sini juga ada Bagian satu cincin larasnya juga Yang sebenarnya memperkuat Atau memparekat antara sabung Sehingga tidak mudah goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Intinya aman banget Kalau sudah ada bagian satu cincin Antara sabungnya di bagian sini Untuk bagian letak satu cincin larasnya Dan bagian pengisian anginnya Untuk bagian pengisian anginnya Ada di bagian sebelah sini Yang dikembalikan diri Tambernya di bagian sebelah sini Untuk bagian pengisian anginnya Untuk bagian pengisian anginnya Sudah menggunakan mini cupas Sehingga tidak perlu Kupler tambahan lagi Untuk pembelan juga disini Menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki Pompa PCP Bisa diganti Dengan pompa kompresor juga Untuk bagian pengisian anginnya Dan untuk kalian Kalau ingin melihat kapas angin Pastinya ada di bagian Dan manometernya Untuk bagian letak manometernya Ada di bagian sebelah sini Untuk bagian letak manometernya Untuk kapas anginnya Di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2700-2800 PSI Kalau senapan anginnya Sudah mencapai 1000 Paling itu jangan sampai Dinalakan dan juga Jangan sampai Dilebih-lebih Supaya senapan anginnya Supaya tidak mudah Sudah mencapainya Tidak mudah Bocot juga Makanya kebesar aja Jangan sampai dilebihkan Apalagi Dinalakan untuk bagian Pengisian anginnya Untuk bagian cembernya Untuk bagian cember Sini menggunakan Cember dual seri 6 Sama menggunakan Cember dual seri 6 Semi SNC Bukan menggunakan Cember seri 7 Dan di bagian Seperti di bagian sini Juga ada bagian Le mounting Atau penaruh teleskopnya Juga Di bagian Sini untuk bagian Mata teleskopnya Ada di bagian Atasnya Cember Untuk bagian pengisian Untuk bagian pengisian Perluku Pas backend Ada di bagian Tengah-tengah Cember Untuk bagian pengisian Ada 2 ada magazine dan juga Ada single suitnya juga Yang mudah banget untuk diatur dengan Sebuah sejarah karena ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada Single suitnya untuk bagian pengisian Plonya Untuk bagian tarikannya Ada di bagian sampingnya chamber Ada di bagian sebelah sini Untuk bagian tarikannya Untuk tarikannya disini sudah menggunakan tarikan slaver Atau menggunakan tarikan yang modern Sehingga lebih mudah banget Dan pasangan-sangat banget saat kalian gunakan Untuk berburka sudah menggunakan tarikan slaver Atau tarikan yang modern Bukan lagi menggunakan tarikan yang grander Untuk di bagian bawah senapan angin Di bagian sini juga ada bagian triggernya juga Untuk bagian triggernya disini Menggunakan trigger miss bukan lagi Menggunakan trigger kasih Dan untuk di bagian atasnya trigger Di bagian sini sudah ada bagian safe trigger Atau bagian pengaman picunya juga Kalau kalian sudah tidak lagi Segunakan senapan angin Wajib saja amankan saja dengan Pengaman picu Atau bagian safe trigger Gini saja Supaya senapan angin itu akan amankan Dan pasti dipakai untuk sembarang orang Untuk bagian senapan anginnya Dan untuk di bagian belakang Coba di bagian sini juga ada bagian setelan powernya Juga untuk bagian setelan powernya Bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk Yang besar dan small game itu Untuk yang buruan kecil Makanya sudah sampai kembali Kalau menggunakan bagian setelan powernya Yang big game yang besar dan small game itu Untuk yang kecil Untuk bagian powernya Menggunakan popor tombol atau popor kayu Yang terbuat dari bahan kayu maunis Sehingga lebih awet dan pasnya Tidak mudah patah juga Dan di bagian sini juga ada bagian variasinya Atau bagian pegangan tangan Juga di bagian sini Untuk bagian variasi Atau bagian pegangan tangannya Dan juga di bagian atas powernya Juga ada bagian setelan pipih Yang pastinya bisa dinyatuhkan Untuk sesuai dengan selera kalian Dan juga di bagian belakangnya Popor juga ada bagian senderan bau Yang terbuat dari kata mentah Sehingga lebih nyaman Dan pastinya ampuh banget Saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian Untuk harga senapan angin Efek Yuma C ini Harganya pasti itu juga murah banget Di harga Rp 3.300.000 saja Sudah ada 7 bonus kelengkapan Ada tas, salisan, dan gantungan peluru-peluru tas, Semagajin program, dan juga ada STKS-nya juga Untuk harga fursatnya Untuk harga fursat di harga Rp 4.000.000 saja Sudah ada 7 bonus kelengkapan Dan juga ada 3 bonus lainnya Ada pompa mimis, dan juga ada teleskopnya juga Dan pastinya harga free angkir di seluruh Indonesia Kecuali 3W, itu ada Papua, Maluku, dan juga ada NTT-nya juga Dan kita lanjut ke senapan angin yang terakhir Untuk senapan angin, kita bahas spek-speknya dari bagian belakangnya Atau kita bahas ke bagian popernya Untuk bagian popernya ini Menggunakan poper tombol yang terbuat dari bahan kayu maunis Sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah Dan juga bagian popernya ini sudah di finishing berwarna hitam seperti ini Untuk bagian popernya Dan juga di sini ada bagian variasinya atau bagian pegangan tangan juga Di bagian sebelahnya sini Dan juga di bagian popernya ini juga ada bagian setelan pipi Yang pasti bisa dinyatuhkan untuk sesuai dengan selera kalian Dan juga di bagian belakangnya popernya juga ada bagian Sandaran bau yang terbuat dari karet mentah Sehingga penyaman dan pastinya ampuk banget Saat kalian gunakan untuk bersender di belakang Untuk bagian sandaran bau-nya Dan juga di bagian sini itu ada bagian chambernya juga Dan untuk bagian chambernya sini menggunakan chamber 2 seri 6 semi-sensi Bukan menggunakan chamber seri 7 Tapi di sini masih menggunakan chamber 2 seri 6 Yaitu masih semi-sensi bukan yang full-sensi Dan di bagian chamber di bagian sini juga ada bagian Lemonting atau penaruh teleskopnya juga Di bagian chamber di bagian sini Untuk bagian letak teleskopnya Dan juga di bagian belakang chamber juga ada bagian setelan powernya juga Untuk bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk small game itu untuk yang buru dan kecil Jangan sampai kembali kalau menggunakan bagian setelan powernya Dan untuk bagian pengisian pelurunya Untuk bagian pengisian peluru itu pastinya ada di bagian tengah-tengah chamber Ada di bagian sini Untuk bagian pengisian pelurunya Untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian Ada magazin dan juga ada single suitnya juga Untuk bagian tarikannya itu ada di bagian samping chamber Ada di bagian sini untuk bagian tarikannya Untuk tarikannya sini menggunakan tarikan sliver Atau menggunakan tarikan yang modern Sehingga lebih mudah banget Dan pasti akan enak banget saat kalian gunakan untuk beberapa dulu Kalian sudah menggunakan bagian tarikan sliver Atau menggunakan tarikan yang modern Dan untuk bagian bawah senapan angin Di bagian sini juga ada bagian triggernya juga Untuk bagian tentunya menggunakan bagian trigger mesh Bukan lagi menggunakan trigger mas Kan sampai panang itu ada 2 trigger Ada trigger mas Dan juga ada trigger strangers juga Tapi karena senapan angin bawah cap hater ini Sudah menggunakan bagian trigger Bagian depannya Kita pakai bagian belakangnya Kita pakai bagian depannya Atau pakai ke bagian larasnya bagian rasnya ini menggunakan laras yang pasti dilengkapi dengan bagian serombongnya juga, ada bagian debel serombong juga, serombongnya itu diameternya 22, panjang larasnya 60 cm, alunya alu 12 diameternya 14 dan bagian ujung laras juga ada bagian penutup larasnya juga, untuk bagian peneras sebagai variasi, tapi juga kalian gantinya menggunakan perdem juga untuk bagian penutup larasnya untuk di bagian bawahnya juga ada bagian labunya juga, untuk bagian tapi ini menggunakan tabung V6 semua bukan menggunakan tabung GSM, tapi ini menggunakan tabung V6 500 cc dan di bagian belakangnya tabung, di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga, untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan minikoper, sehingga tidak perlu kopler tambahan lagi, untuk pengisian ini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian memiliki pompa PCP, bisa diganti dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas, ingin itu pasti ada di bagian manometernya untuk bagian manometernya, ada di bagian perwarna senapan angin, di bagian sini, untuk bagian letak manometernya untuk kapasannya di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2100-2800 PSI, jangan sampai dilakukan dan juga jangan sampai dilakukan untuk bagian pengisian tabungnya, supaya senapan angin itu pasti tidak akan amat banget, dan senapan anginnya pasti tidak mudah-mudahan juga untuk bagian tabungnya, makanya jangan sampai dilakukan dan juga jangan sampai dilakukan untuk bagian pengisian anginnya untuk harga senapan angin, barutafel ini harganya juga di harga 3.600.000 saja, sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga, ada tas, salisandang, gantungan pulau-pulau tas, magazin, wadam, dan juga ada STKS-nya juga untuk harga full statnya, di harga Rp 4.300.000 sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonus lainnya ada pompa, mimis, dan juga ada teleskopnya juga dan pasti di harga berangkir di seluruh lansia kecuali 3W, ada Papua, Meluku, dan juga ada NTT-nya juga kalau kalian suka dengan senapan angin, saya ucap saja hubungi nomor yang ada di bagian bawah jahat karena harganya yang murah banget kalian sudah mendapatkan senapan angin pas 1.600.000 saat kalian gunakan untuk berbunga kalau kalian minat dengan senapan angin wajib-jabungi nomor yang ada di bagian bawahnya sini saja terus kita dapat spek-spek dari ketiga senapan angin yang ada di bagian depan saya ini kalau kalian suka dengan hidupnya atau minat dengan senapan angin wajib saja hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya sini saja dan untuk kalian kalau membeli senapan angin di galeri senapan angin juga ada bagian garasnya juga di sini ada bagian 2 galasi ada garasi tabung dan juga ada garasi akurasinya juga untuk garasi tabung di 2 bulan garasi akurasinya di 2 minggu saja untuk bahan packingnya di sini sudah menggunakan bahan packingnya dari kayu sehingga lebih aman dan pasti akan berusak saat diantar ke rumah kan kalian sudah menggunakan bahan packingnya dari kayu dan sebelum dikirim senapan anginnya pas ada bagian tas akurasi sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian jika kalian bisa melihat senapan angin itu pasti kuat sangat mantap banget saat kalian gunakan untuk berbumpa kalian di situ ada bagian tas akurasi sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian dan juga di galeri senapan angin juga ada 2 cara pembayar dari cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat juga cara COD pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat rumah anda jika kalian tidak mengirim foto KTP bisa dikenalkan DP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi keseriusan anda untuk transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja oke itu sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk kita dan tulis kolom komentar di bagian bawah sini saya dia pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati